Jadi untuk hari ini kita mendapat kiriman arus mudik gelombang kedua yang mana volume kendaraan meningkat mulai dari tadi malam ya sudah kami sambut di wilayah Gringsing dan sekarang yang kita lakukan yalah melaksanakan rekayasa dengan pola kontrapload 31 kemudian kita juga berkoordinasi dengan kasat lantas polres kendal untuk melakukan penarikan traffic light yang ada di wilayah kendal untuk dipercepatkan Kalau lihat dari volume kendaraan Anda, perkinan sampai berapa hari Bu yang masuk pada plus 2 ini? Ya jadi sudah kita total mulai dari hari pertama sampai dengan hari A plus 1 itu kendaraan yang sudah masuk melalui exit Gringsing maupun jalur Pantura itu mencapai 374 kendaraan Itu yang balik? Ya itu bukan bukan itu yang masih mudik Untuk arus balik kita masih belum melakukan ini penghitungan karena belum melaksanakan arus balik ya Untuk penggunaan dari jalur tol ke arah barat dan kapan akan dipelakukan? Ya jadi hari ini sesuai jadwal seharusnya dilakukan perbaikan-perbaikan jalan kemudian pemberian pemasangan rambu-rambu jalan namun hari ini juga kita mendapat kiriman gelombang kedua sehingga dilakukan penundaan dalam hal digunakan fungsional untuk arus mudik jadi masih digunakan ke arah timur dan kemungkinan apabila lancar dan landai mulai besok arus mudik gelombang 2 sudah selesai dan tidak ada susulan lagi maka akan dilakukan pembenahan-pembenahan di sekitar fungsional tol selama kurang lebih 2 hari kemudian akan dapat digunakan untuk jalur arus balik atau dari arah timur menuju barat dan demikian kalau ekor dari antrian kendaraan tadi kan sampai berapa kiri? ya tadi siang terpantau sekitar pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.00 ekor kendaraan yang khususnya pantura itu mencapai 5 km kemudian yang dari arah fungsional tol itu kurang lebih 1 km oleh karena itu kita menggunakan pola kontraflow 31 jadi terpantau sampai malam tadi ya? ya terpantau malam tadi kita sempat mencoba jalan dengan fungsi normal yaitu 2-2 dengan menyentuh kontraflow namun ternyata tidak mampu menampung 2 jalur tersebut karena kebetulan di depan exit kiri sini terdapat pertemuan 3 jalur yang pertama dari jalur kampung atau jalur desa kemudian jalur dari fungsional tol terima kasih